Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Raden Sasongko Brunei disempatan kali ini Raden Sasongko Brunei ketemu kawan ya di sini youtuber juga nanti tahulah channelnya siapa aku tulis di bawah nanti namanya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di like komen dan subscribe channelnya Raden Sasongko Brunei salam buat semua TKI dimanapun kalian berada di kesempatan kali ini Raden Sasongko Brunei akan bertanya-tanya pekerjaan di supermarket atau mall ya berapa gajinya dan apa sih syaratnya untuk kerja di tempat yang macam itu masalahnya aku taunya dulu kan di sini cuma jog tuh kalau di kampung kan sope pribadi saja ya udah langsung enggak sih langsung saja ketemu sama orangnya langsung dan kita tanya-tanya ya kenalkan mas namanya nama saya Eko Rodianto dari ezami channel 45 ya dan untuk yang gaji di mall supermarket itu standarnya adalah 500 ringgit dolar Brunei ataupun lima juta itu pertama masuk sini apa bertahap mas gajinya segitu bertahap pertama dari 400 kalau satu tahun naik 50 dua tahun naik lagi 50 ikutlah ikut dari kompenik kadang kenaikan itu pun dilihat dari performa kerja oke oke dan untuk supermarket sendiri dari seluruh untuk supermarket di Brunei standarnya adalah 500 ringgit dolar Brunei atau 5 juta rupiah sudah lumayan ya di supermarket gajinya 500 juta tapi itu juga bertahap kalau soal tempat tidur atau apa itu kayak buat istirahatnya terus makannya itu gimana kalau untuk yang supermarket saya ini tempat tidur tempat tinggal disediakan kalau di Indonesia panggilnya mes atau asrama untuk karyawan dan untuk makan-makan sendiri jadi itu 500 itu belum bersih lah sebenarnya pasal mas makan masih sendiri itu 500 masih belum bersih ya gajinya berarti bersihnya mungkin 400-an lah ya ya kalau masnya nih kapan pertama kali masuk Brunei itu saya pertama kali masuk Brunei 2012 2012-2012 ya Oh sudah namanya kurang lama tapi ya karena mungkin kurang begitu bersyukur atau gimana ya jadi dari perusahaan A pindah ke perusahaan B ini tapi lebih bagus yang ini perusahaan yang belah kalau yang sebelumnya lumayan 13 jam hari-hari kerjanya di supermarket pake wah 13 jam masih saya remuk-remuk ya ini aslinya orang Jawa semua ya ya kita orang Jawa jadi ngampur bahasa Jawa juga wopong aku ben paham ngapa ngapa aja Jawa ngapa aja Banyu Mas enggak singgah tentangnya kencot Mekan Oh iya bener kencot remadangnya terus rencana nih mau sampai kapan itu masih Brunei Mas ya mungkin lihat situasi dan kondisi ya pertama karena di Indonesia pun kita mencari kerjaan itu pun persaingan sama yang muda-muda setelah kita umurnya sudah 30 lebih itu jadi saya mempertimbangkan disitu sementara untuk nabung pun dari selama 2012 sampai sekarang pun ya adalah tapi pengennya yang bener-bener yang untuk kedepannya lebih mantep lagi gitu jadi nunggu bener-bener tabungannya mencukupi lah untuk masa depan di Indonesia ya mantep ini kalau boleh tahu sudah keluarga Pak belum Mas ya Alhamdulillah istri satu anak satu anak baru setan setengah istri satu saja hahaha dikasih angka satu itu enggak berarti garangan dong ya garangan seng rambut kuning ya udah sampai disini dulu ya ngobrol-ngobrol dan itu dulu tadi kerja di Bunei Danusallam job restoran nggak restoran terlalu super market masih berlalu ada gratis orang madang tapi ya orang madang tapi ya orang madang buka aja jam sepuluh ya job supermarket kutawannya malah ya wes penawannya malah ya wes nah ya gajinya yang mau nunggu ke sistem kerjanya ya semua nunggu 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 diciptai makan makan bayar diri hahaha penting juga luare-are koncoba terus dulur KB jangan lupa bersyukur nah kadang kalau curhat secara otomatik tadi kadang mikirnya orang perundangan mungkin wah nggak bersyukur bukan nggak bersyukur kita hanya mau menyampaikan yang realnya saja jadi kalau soal gaji itu sebenarnya tuh besar-kecil bersama saja ya penting disyukuri tinggal kita yang pentingan satu nyaman bekerja ya oke sampai disini dulu ngobrol-ngobrol santui bersama sami channel 45 jangan lupa ya di sini channelnya nanti di subscribe ya terima kasih cahraden suhu saya suhu badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jumpa lagi di Raden Sasong kebunai lain waktu ini ada campur huyu di frek